hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan abim tutorial untuk hari ini guys nah kali ini kita akan mencoba ya mereview Google kamera versi 7.4.104 ya ya ini terbaru banget dari parut dari parut 043 Oke sebelum lanjut ke tutorial atau untuk reviewnya alangkah baiknya ya teman-teman hayu kita bareng-bareng mendukung channel ini bersama-sama dengan cara klik yang teks merah subscribe Oke dari sekarang ya 123 klik subscribe ya Terima kasih banyak udah klik subscribe langsung lanjut ke review Nah teman-teman silahkan download ya aplikasi apk-nya ada di link deskripsi untuk mendownload langsung aja cari eh g-cam ya g-cam parut 043 yang versi paling terbaru yaitu dari Google camnya itu 7.4.104 itu paling terbaru banget sekarang kita review teman-teman Oke kita buka aplikasinya nah ini kita udah masuk di aplikasi eh parut g-cam parut 043 nya versi 1 Nah kita akan coba tes kita coba tes ya foto dulu nih kita pakai kamera dulu Hai pengaturannya seperti biasa atau manusia seperti ini ya flashnya diaktifin karena kita lagi di bawah lampu terus HDR plus kita aktifin terus pengembang keseimbangan putih juga diaktifin terus ada raw plus jpegnya juga kita aktifin ya timer nggak diaktif rasio gambarnya 4 banding 3 Nah ini untuk pengaturannya teman-teman seperti ini ya kita disini kita klik yang lanjutkan ya di sini kontrol HD plus kita aktifkan pecak fokus juga diaktifkan terus sama kontrol raw plus jpeg juga diaktifkan ya seperti ini semuanya Oke kita lihat di video stabilisasinya kita aktifin teman-teman biar nanti kita shooting video itu dia langsung agak stabil banget ya resolusi foto kamera resolusinya penuh oke dan ini tentang aplikasinya teman-teman ini Google kamera versi empat versi 7.4.104 ya ini ada V1 itu pengembang dari parut 043 versi satunya dari Google kamera lanjut kita ke pembuktian hahaha oke kita foto dulu ya kita ambil gambar dulu nih kita pakai kamera jepret Oke dia lancar ya tidak ada crash dan ini handphone nya saya pakai itu realme 5 Pro ya oke sekarang kita akan coba mode potretnya jadi di sini mode potret tuh dia langsung mengezoom ya langsung ke depan gitu loh nah seperti itu tapi dia nah ini kita lihat mode para mode potret jadi belakangnya ngeblur ya jadi objeknya aja yang jelas ke belakangnya blur terus kita coba yang mode malam nah untuk mode malam sendiri dan teman silahkan kalau misal mau ngambil video astro fotografinya hidupin ya seperti ini paling atas itu diaktifkan dan klik yang ini ya nah yang ini nah yang ini nih nah bintang ada bulan plus bintang kita aktifin untuk keseimbangan putih kita buat apa namanya aktif aja terus raw plus jpeg nya udah diaktifin timernya juga kita nggak pakai timer ya untuk eksplosinya silahkan teman-teman mau gunakan juga boleh saya menggunakannya otomatis saja nah terus untuk fokus auto nya kita pakai yang tak terbatas oke di rasio nya tetap masih 4 banding 3 baik teman-teman sekarang kita akan coba mode malamnya kita cari tempat gelap ya dimana tempat gelap ya oke nah ini gelap nih ini gelap di posisi ini lampunya mati ya kita ambil dulu kita cipret oke teman-teman berfungsi juga ya mode malamnya dan untuk mengambil astro fotografinya kita ngelih luar lagi di dalam sih nah seperti itu ya terus kita cek lagi di mode videonya ini kita cek mode video kita bikin video dulu ya teman-teman ya oke untuk fungsi dari video juga lancar ya lancar jaya tidak ada kendala di versi gcam 7.4.104 dan dilanjut pengembangnya oleh telepaparot ya oke sekarang kita klik lainnya teman-teman di sini kita akan coba video cepatnya berfungsi apa tidak terus foto sprayer juga aktif apa tidak panoramanya aktif apa tidak kita coba selesai satu nah disini ada pengaturannya ya ini cocok untuk jalan kaki ini tuh ketempatan ramai ini ini untuk sunset ya jadi cepat gitu ya kita tes juga oke untuk mode timelapse nya juga berjalan dengan baik ya terus kita coba yang panoramanya oke yang untuk panorama juga udah bagus ya udah bisa dipakai sekarang kita pakai yang foto sprayer nya nah ini bio gambar kita pasir ke warna yang biru oke kita geser geser lagi geser lagi oke di keseluruhan ini semuanya berfungsi banget ya tidak ada ngelag ya tidak ada patah-patah gambarnya dan saya menggunakan handphone yaitu realme 5 Pro jadi untuk realme 5 Pro user realme 5 Pro ini udah cocok banget ya tidak ada kata like dan mantap banget mantul di blog nya oke ini dia teman-teman hasilnya kita lihat yang tadi kita cepat-cepat dan bikin video oke ini gcam versi 7.4.104 ya parut 043 ini gcam versi 7.4.104 ya parut 043 baik kalau gitu kita langsung pamit undur aja terimakasih untuk yang udah menonton video ini dan mohon maaf bila ada salah kata di saya penyampaiannya mohon maaf banget ya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya terima kasih buat semua yang udah bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe serta like dan share nya terima kasih ya jangan lupa tinggalkan komentar buat teman-teman kalau misalnya ada kesusahan sampai ketemu lagi untuk review gcam berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati